hai 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 guys jumpa lagi dengan saya di channel ini live pada video kali ini saya akan membahas bersama anda lampu par lampu par ini biasa digunakan oleh orang-orang di panggung untuk penerangan panggung bervariasi ini lampu berbeda dengan lampu flutlight atau lampu sorot RGB yang bisa juga memainkan warna tapi lampu ini variasi warnanya jauh lebih banyak dan lebih kece bisa ada sekitar 9000-an mungkin ya sekitar 9000-an saya belum pernah coba semua karena lampu ini ini jarang saya gunakan untuk mendesain ya saya hanya menggunakan lampu ini untuk mendesain seperti panggung Oh ya kemarin juga saya menggunakan lampu ini di tempat food court Skype ini saya gunakan juga lampu ini bedanya dengan lampu flutlight atau lampu sorot RGB adalah ini memiliki geragaman warna kemudian lampu ini bisa juga dikontrol dengan bantuan alat yang namanya DMA controller jadi DMA controller ini akan membuat lampu ini memiliki warna yang sama atau variasi warna yang jauh lebih banyak tapi kalau Anda tidak menggunakan DMA controller itu pun tidak mengapa karena di belakang sini kita punya berbagai menu menu-menu yang kita bisa gunakan saat kita menyalakan lampu ini Hai jadi lampu ini bisa bisa anda kontrol dari belakang sini ya ini lampu ini menggunakan ini terang des lampu ini menggunakan lampu high power di sini ada 56 lampu kalau tidak salah ya dan setiap lampunya memiliki 3 watt ya untuk ukuran lampu ini sedangkan 3 watt per lampunya jadi ini lampunya banyak sekali di sini nah di menu-menu ini menunya guys di sini ada tombol-tombol tombol cari menu ada up down enter jadi kalau kita sudah memilih kita enter tandanya kita kunci dia pilihan kita di situ Nah kita sekarang gimana cara hidup ini ya saya gunakan yang ini guys ini udah saya sambung guys ini cukup mudah ini stiker sudah saya cok di stop kontak kemudian kita stop kontak kita nyalakan jadi lampu udah mulai bergedip di sini menu nya sudah mulai muncul di sini kita saya memilih dengan 5001 kalau kode 5001 nah ada lihat ini kode untuk ambil suara dia sensitif dengan suara kalau misalnya saya bicara dengan penekanan itu dia lampunya gedip-gedip atau saya keplok tangan ya biar dia paham nah Anda bisa lihat ini mengikuti suara ini nggak ada di blue light kalau mengikuti suara dia hanya memainkan terbatas dengan apa yang ada di remote-nya aplikannya lampu ini lebih banyak variasinya seperti ini mengikuti suara ini tentunya juga bisa mengikuti musik lampu ini bisa anda gunakan untuk di kamar misalnya Anda punya ruang karaoke di rumah gunakan lampu ini setelah 5001 itu sangat santai Nah kalau ada memiliki dua atau istimewan yang lain ini Anda memiliki mau ingin menggunakan lampu ini maksud saya dua atau tiga lampu ini saya disini karena mejanya kecil saya sambungkan kedua ya guys ya disini ada dikasih sambungannya jadi disini cukup satu yang masuk ke stop kontak ini ada stiker petina sambungkan dengan yang disini ini yang ada stiker jantan kita konekkan kita satukan nah lampu kedua sudah memiliki harus Anda lihat ini udah nyala ini dinyalain di kode A Oke kita samakan caranya nyamakan kita pencet menu kita sampai ketemu angka lima di depan nah kita pencet ini ini D kemudian C nah ini 5001 ini sudah sama kedua-duanya nah sangat mudah kalau kita mau nyambung lagi supaya bisa sampai ke DMX kita tinggal menyambungkan disini ada kabel DMX nya yes kita bisa langsung sambungkan lampu ini ke kabel DMX kalau kita cuma satu sambungan ke kabel DMX juga bisa tapi kalau kita kita merangkai dari dua atau tiga kita harus sambungkan juga kabel DMX nya supaya DMX nya kita menggunakan satu DMX bisa mengontrol sepuluh lampu di sini ada kita cari di sini nah ini ini yang betina yang jantan kita satukan supaya lampu ini menyatu secara DMX jadi mesinnya kontrolnya sama nah kita sudah sambungkan lampu ini terkonek menjadi satu kesatuan kalau kita menyetel musik ini saya akan coba ya saya akan tunjukkan sama aja kalau saya menyetel musik ini lampu ini akan memvariasi musiknya kali ini nggak bisa dilakukan oleh lampu floodlight untuk menyetel akhirnya musik mengikuti musik ini floodlight nggak bisa jadi lampu ini mikir keistimewaan yang luar biasa kalau anda kepingin kepingin ruang karaoke anda bagus jangan gunakan lampu floodlight RGB tapi gunakan lampu par LED ini sangat cantik sekali untuk kita gunakan di tempat-tempat yang butuh penerangan seperti ini kalau anda punya cafe berkaroke ada pasangnya juga sangat bagus sekali demikian informasi dari saya tentang lampu par kalau anda suka dengan video ini anda beri tanda like saya ada ke teman anda yang membutuhkan dan jangan lupa anda subscribe channel indi light ini agar anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya terima kasih salam terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.